Ayat hari ini, Roma pasal 8 ayat 28, tertulis demikian, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan, ini sangat menghibur kita anak-anak Tuhan ketika kita harus menderita dalam kehidupan kita yaitu Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan yang terjadi dalam hidup kita, pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, penganiayaan yang terjadi dalam hidup kita, dan meskipun hal yang sepelepun yang terjadi dalam hidup kita pun, terjadi menurut kehendaknya Tuhan dan yang dengan sejinnya Tuhan. Hal tersebut akan mendatangkan kebaikan yang dikerjakan oleh Allah ialah menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus dan akhirnya menghasilkan kemuliaan kita, pada Roma pasal 8 ayat 29.